Intro Samsul Anwar warga Surabaya tega menusuk MF, adik kandungnya hingga tewas lantaran korban membelasang ibu yang sebelumnya dimarahi tersangka. Atas perbuatannya, tersangka kini berurusan dengan polisi dan terancam hukuman 7 tahun penjara. Peristiwa maut ini terjadi di rumah korban di Jalan Kunti, Surabaya. Keributan bermula ketika tersangka memarahi ibu kandungnya karena tak mau memberikan uang 50 ribu rupiah. Hal ini diketahui oleh kedua adik tersangka yakni MF dan HR. Tidak terima atas perlakuan tersangka kepada ibunya, korban MF memarahi tersangka. Karena sakit hati, tersangka menusuk korban MF hingga tewas. Selain itu, tersangka juga menusuk korban HR sehingga kondisinya kritis dan harus menjalani perawatan medis. Akibat ulahnya tersangka dijerat pasal 351 KUHP dengan ancaman 7 tahun penjara. Pelaku ini SA, hendak keluar ke rumah dan meminta uang kepada ibunya. Tapi tidak diberikan, lalu diketahui saudara saksi SC, itu pelapor, dan terdiri cek cop atau adu mulut. Selanjutnya, korban MF dan HR datang menghampiri karena mendengar suara ramai-ramai tersebut. Nah, akhirnya terjadi perselisian dan saudara TSKS ini SA, dia melakukan, mengeluarkan sebilang pisau ini. Dan dilayangkan ke saudara MF sebanyak dua kali di daerah perut. Dan saudara HR satu kali di daerah perut juga yang menyebabkan saudara MF meninggal dunia. Terima kasih telah menonton!